Anda masih bersama saya Irfan Kamanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa diduga konsleting listrik belasan bangunan kiosk dan rumah di pasar Bojong Meron, Cianjur, Ludes, dilalap sejago merah. Api pertama kali terlihat dari salah satu kiosk suku cadang bengkel sepeda. Diduga dari konsleting listrik sebanyak 12 bangunan di pasar Bojong Meron, Desa Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, Ludes, dilalap api. Di antaranya 10 bangunan kiosk dan 2 rumah milik warga. Menurut saksi Matab, kejadiannya setelah azan maghrib, percikan api terlihat pertama kali deretan kiosk suku cadang bengkel sepeda dan kiosk perabotan. Tak lama kemudian api semakin membesar, menyambar bangunan kiosk lainnya. Saya melihat mungkin kemungkinan dari konsleting listrik, dari konsleting listriknya, dari toko loak sepeda. Soalnya saya melihatnya itu, si api itu dari atap ke luar. Nah dari situ kemungkinan kan kebetulan di sini kayu semua, sama yang belakang rumah juga kosong, cepat ngerembetnya gitu. Begitu melihat kebaran api, pemilik kiosk dibantu warga sekitar berusaha mengevakuasi barang-barang dari kiosk yang berada di sekitaran titik api. Sementara itu khawatir melebar karena tempat kejadian merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Dari kejadian tersebut Bupati Cianjur Sigap mendatangi TKP dan memantau langsung proses pemadaman api. Bupati Cianjur Sigap mendatangi TKP dan memadam kebakaran berupaya jangan sampai menyebar kemana-mana. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, ini Jumat 19.10, ini sudah clear, tinggal peninginan saja. Kita mengerahkan pemadam kebakaran dari Cianjur Kota, dari Cianjur Agam, dan juga dari Jumat. Termasuk dari Pertim dengan bebas sama semua pihak, Alhamdulillah, jam 19.10, ini sudah terpadamkan. Total ada 12 bangunan yang terbakar, 10 di antaranya kiosk barang bekas, spare part, daging ayam, dan sayuran. Sedangkan dua lagi ialah rumah warga yang berada tepat di depan kiosk-kiosk tersebut. Bangunan kiosk yang terdiri dari bahan mudah terbakar membuat api cepat menjalar, sampai bisa terkena bangunan rumah di seberangnya. Beruntung pemilik rumah secepatnya dievakuasi. Dengan mengarahkan 4 unit mobil damkar, akhirnya kurang lebih 1 jam api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa ini, namun beberapa kiosk dan barang dagangan hangus terbakar. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.